Selamat pagi semuanya, teman-teman sekalian pada pagi kali ini saya Dr. Kerti akan mempresentasikan atau sharing kuliah mengenai materi arti psikotik. Jadi, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu sejarah penanganan gangguan jiwa. Dari gaya zaman purba, gangguan jiwa itu dianggap sebagai suatu akibat sihir atau roh jahat. Jadi salah satu caranya adalah dengan melubangi kepala penderita, terutama ada kitanya di daerah negara Peru. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, mulailah pengeluaran darah dengan cara dicambuk. Pada tahun 1745 sampai 1813, Benjamin Russ memperkenalkan moral treatment. Pada tahun 1930, Manfred Sakel memperkenalkan terapi insulin untuk induksi koma. Kemudian pada tahun 1934, Ladisles Joseph von Meduna menginduksi kejang berulang dengan saat farmakologis. Pada tahun 1936, mulailah adanya suatu publikasi mengenai lobotomi frontal. Pada tahun 1938, Ugo Charletti dan Bini memperkenalkan istilah kencang diinduksi dan regulasi dengan listrik. Pada tahun 1952, obat antipsikotik konvensional pertama kali diperkenalkan, yaitu adalah CPZ atau Colpromacin. Pada tahun 1958, obat antipsikotik atifikal pertama diperkenalkan. Oke, jadi langkah-langkah kita untuk memberikan terapi antipsikotik pada pasien dengan sisofrenia atau pasien dengan psikotik akut. Itu pertama pertimbangkan diagnosisnya dulu, bagaimana keluhan utamanya, anamnesisnya dan pemeriksaan yang kita dapatkan. Barulah kemudian kita memilihkan pengobatan. Karena di sini misalkan pada pasien dengan diabetes mellitus yang menjalankan diala psikotik, sebaiknya kita menghindari golongan obat antipsikotik atifikal seperti rosapin atau olasapin yang memiliki efek metabolik. Jadi diagnosis dari pasien itu sangat penting, termasuk diagnosis dari aksi tiga. Kemudian yang ketiga, kita tentukan lama pengobatan. Tentu antara psikotik akut dengan sisofrenia itu di rentangan waktu yang lebih lama. Kalau psikotik akut, mungkin dalam waktu pengobatan tiga bulan, sedangkan sisofrenia minimal dalam waktu yang kawaku satu tahun untuk episode yang pertama. Yang keempat, kita evaluasi hasil pengobatan. Untuk kita mengetahui apakah terapi ini cukup efektif, sehingga kita perlu mengetahui obat ini akankah dilanjutkan atau diganti atau dihentikan. Misalkan pada pasien mungkin dengan sangat rentan, baru diberikan obat antipsikotik tipikal, kita langsung menunjukkan gejala sindroma neuroleptik malignan. Tentu di sana kita perlu menghentikan pengobatan. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan ketika kita akan memberikan obat antipsikotik kepada pasien dengan gejala psikotik. Prinsip penanggulangan, gangguan sisofrenia adalah terapi utamanya menggunakan antipsikotik atau sering yang dikenal dengan neuroleptik. Sedangkan intervensi psikososial itu juga adalah salah satu terapi non-farmakologis untuk meningkatkan hasil pengobatan. Hospitalisasi pada fase akut diperlukan untuk menstabilkan gejala yang berat, menstabilisasi medikasi karena pasien akan beresiko untuk melakukan suatu kekerasan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Atau kita indikasikan untuk pasien-pasien yang kurang memiliki dukungan caregiver di rumahnya. Karena sisofrenia yang koronis mungkin diperlukan rehabilitasi psikososial. Sebelum kita membahas kinerja mengenai antipsikotik, ada baiknya dulu kita melihat sintesis atau dopamine hipotesis, maksud saya, yang menjadi teori utama dalam sisofrenia. Jadi di sini kita tahu hipotesisnya bahwa gejala positif itu muncul akibat hiperaktifitas sistem dopamine sentral. Jadi terlalu banyak dopamine, terutama di daerah mesolimik. Atau mungkin terlalu banyak reseptor, atau karena reseptor dopamine terlalu sensitif. Jadi di sini kita bahas 5 alur dopamine utama pada otak. Di sini kita lihat, ini jalur yang pertama kita sebut adalah jalur mesolimik. Jadi dari daerah dibatang otak, dari daerah ventral tepmental area, itu ke daerah nukleut akumbens. Ini daerah mesolimik namanya. Kalau di sini terjadi peningkatan dopamine, akan muncul gejala positif. Sedangkan yang kedua adalah jalur mesokortex, jadi daerah VPA ke daerah dosul lateral prefrontal cortex, dan ke daerah ventromedial prefrontal cortex. Jika kadar dopamine rendah dalam pathway ini, akan menimbulkan gejala negatif. Jadi kalau di dosul lateral prefrontal cortex, muncul gejala kognitif, sedangkan di printer media prefrontal cortex, akan muncul gejala afektif. Misalkan afeknya tumpul. Yang ketiga adalah jalur negrostriatal. Jadi dari substansia negra ke striatum. Ini pada proses sovelnya harusnya karena dopamine-nya normal ya. Jadi sehingga tidak terjadi jangka pergerakan. Namun, apabila kita berikan intervensi antipsikotik, terutama golongan tipikal, pada dopamine yang awalnya normal akan menjadi turun pada jalur pathway ini. Sehingga muncullah gerakan-gerakan ekstrapiramidal pada pasien dengan mendapatkan terapi antipsikotik tipikal. Karena kerjanya dia menyerang di daerah mikrostriatal. Yang keempat adalah jalur tubero-invendibular dari, jadi dari hipotarmus itu yang dikwitari pada pasiennya hisofrenia. Hadar dopamine di daerah ini itu sebenarnya normal. Namun, apabila pasien hisofrenia ini mendapatkan terapi antipsikotik, terutama golongan tipikal, kadar dopamine yang awalnya normal akan menjadi rendah turun. Sehingga muncullah gejala-gejala hiperprolactinemia. Misalkan gelakuri, aminuri, kemudian macam-macam jenis lainnya. Jalur yang kelima adalah jalur calamus. Jadi, dia berasal dari area yang sangat mutipal. Yang termasuk di sini adalah dari akutu telgrip, central mesin ketalon, nukleus hipotalamus, kemudian dari nukleus lateral parabral, dan akhirnya terkoyeksi talamus namun pada patofisiologi hisofrenia, hal ini belum banyak digali lagi. Jadi, ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jalur negrosteatal, kalau dia turun, dia akan menyebabkan jalur EPS, karena jalur ini mengontrol adanya suatu pergerakan motorik. Sedangkan jaras tebura efekendemular yang pengaruhi hormon, sudah saya jelaskan tadi, bila dia turun, akan menyebabkan prolactinemia. Jadi, pada pasien sisofrenia atau pasien psikotik akut, jalur bejala munculnya positif apabila terjadi peningkatan di daerah mesolimbik, jadi dopamin kan. Kalau muncul bejala negatif, itu adalah terjadi penurunan dari neurotransmitter dopamin di daerah mesokorteks. Jadi, ini kita lihat lebih lanjut mengenai bagaimana sintesis dopamin di neuron dopamin. Jadi, berasal berawal dari tirosin, jadi tirosin diubah oleh tirosin hidroxilase menjadi dopam. Dopam oleh enzim dopam di karboxilase diubah menjadi dopamin. Dopamin ini kemudian disimpan dalam suatu vesikel. Yang apabila nantinya ada impuls listrik ke arah neuron dopamin ini, dopamin akan dilepaskan ke dalam silasinat dan menempel pada dopamin reseptor. Dopamin reseptor ini ada D1, D2, D3, D4, sampai D5. Namun, pada pato fisiologi sisofrenia yang utamanya adalah reseptor dopamin D2. Apabila dia sudah selesai bekerja, dopamin ini akan direaktif kembali dan mungkin dipecahkan oleh enzim katechomethyl transferase menjadi homovenilic acid. Ini bagaimana mekanisme dari produksi hiperprolaktin ini akibat neuroleptik. Yang tadi, bahwa di sini dopamin ini, dia justru seharusnya mengeblok dari prolaktin. Jadi, menghambat sekresi prolaktin dari pituitori mamilu mamotropsel. Apabila ini diglok, tidak ada akibat neuroleptik blok, jadi tidak ada yang menghambat memotrop ini. Sehingga prolaktin dilepaskan dan menyebabkan hiperprolaktin ini dalam darah. Jadi, antipsikotik itu digolongkan menjadi dua. Jadi, antipsikotik tipikal dan antipsikotik tipikal. Antipsikotik tipikal, atau yang disebut dengan antipsikotik generasi pertama, itu dibedakan menjadi tiga. penultiasin, butyropenon, dan dipenil butyopiperidin. Penultiasin terdiri dari tiga rantai. Yang pertama, rantai alifatik, contohnya adalah quartromasin. Yang kedua adalah rantai piperasin, yang contohnya adalah perpenasin, trifoperasin, dan fulperasin. Sedangkan yang ketiga adalah rantai piperidin, contohnya adalah thioridacin. Butyropenon, contoh obatnya adalah halperidol, dan dipenil butyopiperidin, contoh obatnya adalah pimoside. Selanjutnya, golongan antipsikotik tipikal, atau yang kita sebut dengan generasi kedua, itu dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah benzamit, yang kedua dibensodiasepin, dan yang ketiga adalah bencisoksasol. Benzamit, contoh obatnya adalah superidid, sedangkan dibensodiasepin, contoh obatnya adalah polosapin, olansapin, dan guetriapin. Sedangkan bencisrisoksasol, contoh obatnya adalah risperidol dan aritriprasol. Berdasarkan potensinya, di sini kita lihat bahwa psikotik dibedakan menjadi dua, yang hypoten dan low poten. Jadi hypoten sudah efektif pada osis kecil, dia memberikan efek. Jadi di sini contohnya adalah halperidol, misalkan dosisnya sebesar 5 mg, kemudian beroperasi 5 mg, misalkan propenacin, atau pitmosai. Sedangkan hypotennya, pemerlukan dosis yang lebih besar, misalkan halperidol 5 mg, dibandingkan dengan klopomasin yang baru efektif pada dosis 100 mg. Berdasarkan cara pemeriannya, bisa diberikan intraoral dan intramuskuler. Contohnya intramuskuler adalah injeksi siksonoat, yang kandungannya adalah flupenacin, atau halolikanoat, seperti itu. Berdasarkan duration of actionnya, dia ada yang short acting, ada yang long acting. Yang long acting itu, contohnya adalah, misalkan haloperidol nih. Lodomer adalah contoh yang short acting, jadi menangani kondisi akut pada pasien yang kedua gelisah. Sedangkan yang long acting, contohnya halolikanoat, yang diberikan secara IM, itu setiap 1 bulan sekali, atau 2 minggu sekali. Baik tipikal, maupun atipikal, antipsikotik itu memiliki efekasi yang sama. Perbedaannya adalah efek samping yang ditimbulkan. EPS itu lebih sering muncul pada antipsikotik tipikal, sehingga sering menyebabkan incompliance, atau ketidakpatuhan. Efek samping metabolik, yang sering pada golongan atipikal, itu adalah peningkatan berat badan, sehingga meningkatkan resiko terjadi diabetes melitus, gangguan profil lipid. Lebih sering pada contohnya, antipsikotik atipikal, golongan olasapin, dan gosapin. Jika pasien telah ada rewired dengan antipsikotik tertentu, responnya baik, tanpa efek samping yang bermakna, maka kita tidak perlu mengganti dengan antipsikotik yang lain. Atau mungkin di rewired keluarga pasien, ada yang menggunakan antipsikotik tertentu dan cocok, maka antipsikotik tersebut dapat kita berikan juga kepada pasien. Ini adalah algoritma terapi antipsikotik episode pertama pada pasien dengan psikotik atau setelahnya. Di sini, kalau misalkan predominant gejala positif maka drug of choice untuk yang pertama adalah risperidon dan aripripasol dan olasapin. Sedangkan bila predominant gejala negatif dapat kita berikan risperidon dan aripripasol. Sebenarnya apabila gejala adalah gabungan antara positif dan negatif, kita dapat berikan risperidon aripripasol dan psikrasidon. Pada episode kedua, kita bisa pertimbangkan apabila gejala predominant positif adalah risperidon aripripasol psikrasidon olasapin kuitiapin atau long-acting injectable atletico. Kalau predominant gejala negatif bisa kita berikan risperidon aripripasol dan psikrasidon. Sedangkan apabila terdapat gejala gabungan antara gejala positif dan negatif bisa kita berikan risperidon aripripasol psikrasidon dan olasapin. Ini adalah dosis yang direkomendasikan. Jadi, dari target dosis adalah kolpomasin adalah 100 dengan target dosis antara 300 dan 600 yang sering kita gunakan ya. Kemudian, haloperidon misalkan recommended dating dose recommended target dosenya adalah 5 sampai 15 dengan dosis maksimal adalah 20 kalau trifloperasin disini adalah 10 sampai 20 recommended target dosenya tapi maksimalnya adalah 35 obat yang lain yang di secondary yang kita gunakan adalah aripripasol recommended dosenya adalah 15 sampai 30 tapi maksimum dosenya adalah 30 kemudian prosapin recommended dosenya adalah 200 sampai 500 tapi maksimal 800 oleh sapin recommended 10 sampai 20 maksimal 30 yang sering lagi kita gunakan adalah kuitiapin recommended dosenya 200 sampai 800 tapi maksimal dosenya adalah 1000 jadi prinsipnya dalam menggunakan antipsikotik adalah start low goes low jadi mulailah dengan dosis kecil beberapa orang respon dengan dosis kecil lebih rendah daripada yang direkomendasikan jika diperlukan dosis dinaikkan secara perlahan review status pasien atau status mental secara teratur apakah sudah menunjukkan efektivitas misalkan pasien yang semua sangat gelisah sekarang sudah tampak lebih tenang kemudian monitorin efek samping obat jadi kalau pada pasien dengan mendapatkan tipikal mungkin FTS-nya kita evaluasi dan kita menghindari penggunaan obat polifarmasi untuk manifestasi antipsikotik itu diperlukan waktu 2-3 minggu dan jika pasien membaik lantikan pengobatan beberapa bulan setelah recovery jika pasien tidak membaik lantikan antipsikotik yang lain jika pasien relapse secara berulang ketika pengobatan telah dihentikan pertimbangkan pemberian obat seumur hidup dan jika non-compliance yang menyebutkan risiko kekambuhan maka kita mempertimbangkan pemberian long-acting atau injeksi yang long-acting fase pengobatan schizophrenia itu ada 3 yang pertama adalah fase akut jadi tujuannya adalah mencegah pasien melukai diri sendiri dan orang lain dan mengurangi beratnya di jala kita bisa lakukan pengikatan atau isolasi jika cara lain tidak dapat mengatasi kegelisahan dari pasien diberikan mulai dengan initial boost dan nilai setiap 2-3 hari hingga mencapai respon dan kita melihat apakah ada dosis apakah ada efek samping hingga tercapai dosis optimal pemberian antipsikotik didasarkan pada profil efek samping dari pengobatan dan respon terapi yang sebelumnya dimana fase akut ini berlangsung selama 4-8 minggu meskipun obat oral yang baik obat injeksi dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan awitan yang lebih cepat apalagi pada pasien dengan awal-awal datang dengan keadaan dosis misalkan di UGD kadang kita memerlukan kombinasi antara antisipotik dan kebatik karena apa dia cepat menangkan pemerintah dan juga untuk menidurkan namun tidak untuk pemberian jangka panjang fase pengobatan kita lanjutkan disini obat injeksi kita bisa berikan haldo halperidol 5 mg per injeksi beram muskuler yang dapat diulangi dalam setengah jam dosis maksimum yang kita berikan adalah 20 mg per hari sedangkan olansapin itu dosisnya 10 mg per injeksi intramuskuler dapat diulang setiap 2 jam dengan dosis maksimum adalah 30 mg per hari sedangkan biosetam itu dosisnya adalah 10 mg per injeksi intramuskuler atau IV dengan dosis maksimum adalah 30 mg per hari psikoidivirasi pada pasien kita tujukan untuk mengurangi stimulus dan stresor kemudian memberi ketenangan dan memberikan dukungan jadi fase yang kedua adalah fase stabilisasi tujuannya apa tujuannya adalah untuk mempertahankan remisi dan meminimalkan risiko ketambuhan dengan dosis optimal itu dipertahankan dosisnya selama 8-10 minggu dan dapat diberikan injeksi long acting psikoidivirasi pada tahap ini bertujuan untuk mengenali kejala awal misalkan pasien akan mengalami kekambuhan belajar mengelangi jala merawat diri dan mengembangkan kebutuhan fase yang ketiga atau yang terakhir adalah fase rumatan jadi pasien dalam keadaan relatif remisi targetnya kita adalah mencegah risiko relaps dan membantu pasien meningkatkan kualitas hidup seperti fungsinya dosis obat diperungkap ke dosis minimal rule of time pemberian maintenance perikman pada pasien yang si sorenya apabila pasien itu menyukurkan episode pertama setidaknya pengabatan diberikan satu tahun apabila itu episode kedua setidaknya diberikan selama dua tahun apabila episode ketiga atau lebih mungkin diperlukan waktu minimal lima tahun atau bahkan seumur hidup jika pasien jika pasien telah stabil dan diputuskan penghentian fiskotik maka diakul secara gradual untuk mencegah rebound relaps kita lanjutkan disini non-compliance atau ketidakpatuhan itu terjadi pada 40-50% penderita dalam 1-2 tahun pengobatan kita bisa mengatasi hal ini dengan memberikan obat injeksi jangka panjang bisa berupa hal peridol atau hal dekanoat kemudian bisa dekarenasin atau ticsonoat atau risperidin yang kita sebut dengan risperdal konser cuma harganya lebih mahal non-respondence artinya dalam 10% mengalami penderitaan remisi namun 4% resisten terhadap terapi apa yang perlu kita perhatikan apabila menemukan kasus seperti ini kita periksa kecukupan dosis dan keteraturan menilai obat termasuk ada plasma obatnya uji coba selama 4-6 minggu dengan dosis yang adekuat dan bila respon tetap buruk maka kita ganti menggunakan close shopping efek samping efek samping itu yang awal bisa muncul dalam 2-6 jam jadilah muncul lebih dahulu sebelum efek terapiotik yang muncul pada 2-4 minggu efek samping pada sistem neurosis CMS atau sistem perak pusat adalah sakit kepala sedatif insomnia pada anti-dopaminergik bisa muncul EPS tardif dismenesia misalkan yang ketiga efek sampingnya adalah antikolinergik jadi mulut menjadi kering mata kabur keringetan konstitasi efek samping yang keempat anti-adrenergic jadi bisa mengetahukan hipotensi postural dan pusing yang kelima yang kelima antihisaminergik yaitu sedatif dan peningkatan berat badan yang keenam peningkatan berat badan akibat anti-5HT2C reseptor atau krosapin yang ketujuh memiliki efek samping khusus misalkan adalah agranulositosis ini berbahaya jadi harus perlu dilakukan pengencekan rutin darah ya muncul juga bisa hipersalifasi nocturnal erasis atau justru neukarditis haripita saya justru juga menunjukkan berdasarkan penelitian itu meningkatkan impulsifitas seperti pathological gambling dan yang kejadiannya sangat langka namun apal itu adalah SMM SMM ini akan saya jelaskan khusus pada presentasi diberangannya atau dapat diklik di atas ini oke ini EPS atau extrapirendal symptom jadi EPS ada yang akut ada yang kronis jadi akut itu adalah contohnya distomi akut dan akatisia akatisia itu pasti gak bisa diem jadi dia gerak terus jalan terus ini biasanya respon baik dengan pemberian antikolinensik misalkan kita berikan trihexipenidil dengan dosis 1x2mg atau dinaikan sesuai indikasi namun pertumbangkan jangan terlalu tinggi karena antikolinensik seperti trihexipenidil dapat menimbulkan lembuang kronis pada etik EPS yang kronis kita dapat menimbulkan lejala parkinsonism dan tardif diskinesia hal ini terjadi karena apa sudah saya katakan di slide awal bahwa akibat adanya suatu blokade dopamine di migros atau patwee ini tardif diskinesia jadi ada reseptor dopamine supersensitivity jadi ada suatu gerakan olifasial di darah murid disaat apakah bagian jadi ada seperti gerakan gerakan yang aneh atau gerakan olifasial involuntar pada kasus berat bisa kita temukan korea apitosa apa sih faktor risiko dari target diskinesia jadi pertama itu pengaruh usia misalnya usia tua lebih risiko yang kedua ada kerusakan otak organik yang ketiga high potens dari antipsikotik atau yang keempat gelasi pengobatan yang cukup lama jadi kita menghindari pemberian psikologi karena dapat terburuk dari diskinesia ini sindroma neuroletik maligna merupakan reaksi idiosintasi yang ditandai dengan hipopresia rigiditas autonomic instability misalkan tersi naik suhunya naik zona itu turun dan kesadarannya berkabut ketika kita akan pemeriksaan penunjang misalkan pemeriksaan darah kita akan menemukan agar peningkatan ensin CPK dan neutropilic atau leukocytosis dan SRM sebaiknya dilatih IC jadi kita perlu mengonsulkan ke intensifis dan pertimbangkan juga untuk konsul ke bidang TS lain seperti internal dan neurologi untuk menyingkirkan penyebab demam lain di bidang TS terkait jangan dia demam karena adanya suatu esnefalitis mungkin tapi kebetulan pasiennya menem antisipotik jadi seolah-olah itu keletas seperti SNM risiko SNM itu sangat tinggi jika antikosokotik diberikan untuk pasien yang katatonik penyebab utama yang perlu diperhatikan pada pasien meningkatkan angka mortalitas adalah gagal ginjal hal ini terjadi akibat trapdomyolysis dan neoglobin neulia terapi untuk sindom neuroleptik maligna adalah satu hal yang pertama yang pertama harus dilakukan adalah menghentikan antisipotik antisipotik harus di-stop dulu yang kedua kita support dengan memberikan reinterasi jadi pasang impus kasih cairan kalau pasang NGP dan monitoring cara impus masuk ke luar itu pasang juga katheter dan monitoring terus vitalsan apabila pasien benam kita bisa berukan antipiretik kemudian yang lain yang masih kontroversi adalah pemberian dari dantrolin ataupun bromocriptin jadi dantrolin 0,8-2,5 mg per kilogram berat badan atau bromocriptin dosisnya 20-20 mg per hari dibagi menjadi 4 atau mungkin pada tadi kita bisa tambahkan bencidesipin untuk mengulangi rejiptas dari pasien selanjutnya kita bahas dan kalau teman-teman mau tahu lebih banyak sistem dari sinonor yang kembali silahkan klik di atas ini karena ada selai khususnya sendiri oke interaksi jadi interaksi obat kita perlu aspadai misalkan pada penggantian diskotik dengan diskotik dapat mempotensiasi efek samping obat namun secara penelitian itu belum ada bukti yang efektif antipsikotik dengan antidepresan trisiklik memberikan efek samping antikolinergik yang meningkat jadi mata kabur mulutnya kering peningkatan interakuler jadi bisa meningkatkan risiko dari terjadinya glukomar konstipasi antipsikotik dengan antidepresan dapat meningkatkan efek sedatif dan antipsikotik dengan ACP atau terapi terapi tidak dihancurkan memberikan antipsikotik pada pagi hari sebelum ACP antipsikotik dengan antikompulsan itu dapat menurunkan abang kejang jadi serangan kejang terisiko kejang itu meningkat jadi dosis antidepresan harus ditingkatkan antipsikotik dengan antasik efektifitas obat antipsikotik dapat menurun ini sediaannya dengan tablet ada yang drop ada indeksi short acting untuk mengatasi ada gelisah contohnya setelah haloperidol lodomer atau ini log acting contohnya haloperidol ikanot atau kopenasi ini tadi sudah psikotik tipikal mekanis bekerja adalah memblok reseptor dopamine D2 di reseptor pasacinat sehingga positif efektif untuk dijela positif sedangkan katipikal itu selain memblok ada reseptor dopamine D2 juga memblok reseptor di mahat D2 sehingga positif juga cocok untuk dijela negatif jadi ini jadi ini ya kalau konvensional dia punya efek satin bisa muncul kenapa ini muskarinik M1 mata kering kemudian mulut kering mata kering maksud saya adalah dalam meningkatkan risiko glokoma mata kabur mulut kering kemudian ada retensi urin konstipasi kalau ada histamin dia bisa menyebabkan gangguan tidur kalau apa satu bisa menyebabkan hipotensi postural ya dengan lebih tinggi juga dengan efek sampingnya EPS tersebut prolactinemia antipsikotik generasi kedua jadi dia itu tidak hanya bekerja pada reseptor dopamine D2 tapi juga pada rimahat D2 kecuali arifritasol yang merupakan parsel agonis D2 ada parsel agonis MHT1A jadi antipsikotik generasi kedua efekasi untuk simptom positif sama dengan AI di psikotik generasi pertama dan dia juga efektif untuk simptom negatif gangguan afektif dan kognitif dan dia menurunkan EPS tapi dia memiliki risiko redisar untuk terjainnya efek samping sindrom metabolik jadi ini kenapa dia bisa jadi low EPS ya karena beberapa reseptor ditempati memblok reseptor 512A jadi masih ada beberapa dopamine yang dilepaskan untuk menempel di daerah substansia di daerah seriapun dari substansia jadi 512A dapat dilihat ini serotonin neuron serotonin yang kuning neuron glutamat yang biru adalah neuron dopamine yang glutamat kita lihat 512A kalau dia diblok disini jadi serotonin tidak dapat menempel pada reseptor 512A di daerah neuron glutamat sehingga glutamat tidak teraktifasi dari di daerah korteks kemudian turun jarasnya ke daerah di datang otak kita lihat disini di perbesarnya disini nah kita tahu bahwa glutamat itu bersifat eksitasi dia tidak keluar jadi tidak ada merangsang gaba disini ada gaba gaba interneuron jadi gaba disini tidak mengeluarkan gaba sehingga tidak menempel pada dopamine sehingga neuron dopamine yang terkesih dari datang otak ke daerah ini yang di sistem atau daerah yang ke daerah substansian negra itu masih mengeluarkan dopamine sehingga FF-nya itu menjadi berkurang ini hampir sama dengan gaba ini cuma look-nya agak sedikit berbeda ini binding side-nya jadi kalau kita lihat disini 512A lebih kencang lebih kuat klasapin olonsapin ketepin asin api dibandingkan yang memblokander reseptor dopamine notidualnya ini juga risperidon spresidor loperidon dan spresidor ini kita tahu bahwa pada pasien-pasien dengan bipolar spresidor merupakan terutama gerongan artifika adalah drug of choice mengapa jadi disini kita lihat mekanisme kerjanya misalkan pada pasien dengan fase depresi itu bisa kita berikan adalah quick-lacking jadi disini karena dia bekerja pada reseptor 5HP 1A 5HP 2A 5HP 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 3 5HP 7 atau 2 serotonin transporter transporter dopamine D2 D3 ini kalau dia sebagai antimanik misalkan pada pasien diperol 1 dia bekerja pada reseptor 5HP 1A 5HP 2A dan vitamin D2 kalau dia memiliki efek asiritik misalkan kodapin itu karena dia bekerja pada reseptor muskain 1 dan 1 ini efek samping misalkan beberapa obat yang menunjukkan prolong titik interval ini ada satu reseptor X kita namakan itu memberikan efek cardiometabolik dan misalkan muskain dan histamine menimbulkan sedatif dan menengkarkan berat-berat yang susu menengkarkan metaboliknya jadi disini kita perlu mewaspadai apabila kita memberikan pasien dengan psikotik itu adalah obat-obat psikotik kita monitoring disini jadi sebelum pasiennya biar gak sampai pada fase ini yang meninggal secara prematur jadi nafsu makan anti-sikotik ini akan merangsang nafsu makan dari pasien sehingga pasien mungkin akan menggunakan weight gain yang pada akhirnya berisiko menjadi gangguan cardiometabolik jadi yang perlu diperhatikan di monitornya adalah insulin resistannya kadar glukosan seperti apa apakah terjadi inter-insulin menyebab masalah dalam batas malah ataukah sudah terjadi petas failure dari sehatan reas kemudian berarti kalau misalkan sudah sampai ini rusak cell beta berarti kemungkinan dia sudah pergi diabetes bisa mencapai diabetes dan akhirnya gangguan kardifastur dan menyebabkan pasien meninggal lebih awal termatur dalam memilih antipsikotik kita mengguiding dengan steps apa itu steps yang pertama step p jadi aman kita pilihkan obat ini pertama karena untuk efek samping beta baik itu jauh lebih rendah jadi untuk risiko jangka panjangnya lebih rendah yang kedua adalah tolerabilitas jadi profil efek sampingnya lebih rendah jadi kita mempertimbangkan salah satu cara dengan merekomendasikan meloterapi yang ketiga adalah efektifness jadi dosis efektif minimum yang diperlukan untuk mengatasi gejala dan adekuat yang keempat adalah price dan payment biayanya kalau bisa diusahakan murah seimbang dan untung atau yang kelima adalah simplicity sekali sehari interaksi obat turun dihidari polifarmasi kecuali kalau monoterapi betul-betul tidak adekuat demikian presentasi saya pada pagi kali ini mengenai antipsikotik semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan apabila teman-teman menikai channel youtube saya ini silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang tugas kesehatan atau kesehatan datang di bidang kesehatan jiwa sampai ketemu di lain waktu dan kesehatan selamat menikmati bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati